Intro Kita beralih ke berita lainnya, pemirsa usai tahun baru 2018, lonjakan penumpang dan pergerakan pesawat di Bandara Internasional Supadio Pontianak mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut mencapai angka 20% lebih. Kendati kondisi arus mudik penumpang pasca tahun baru di Bandara Supadio Pontianak saat ini masih relatif normal. Menurut manajer operasional dan servis PT Angka Sapura II Jul Brito Radikar, peningkatan penumpang cukup meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Dan penumpukan penumpang mencapai angka 15.000 orang, dan baru pertama kali terjadi. Kalau kita perhatikan dari data-data yang ada, penumpukan penumpang atau lonjakan penumpang itu bahkan pernah terjadi sampai di angka 15.000, dan ini baru pertama saya kira terjadi pada hamil 3 sebelum Natal itu bisa mencapai 15.300. Selain itu Jul Brito juga mengakui sempat terjadi delay beberapa maskapai, sehingga para penumpang terpaksa harus menunggu hingga satu jam lebih di Bandara Supadio Pontianak, akibat efek domino penerbangan awal dari Jakarta. Dari Kabupaten Kuburaya, Paisal Abu Bakar melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!